Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita mengungkapkan lagi misteri mengenai Ratu Adil Dan pada video kali ini Dimana tim sukses channel Fakta Dunia Gaib Dan sekaligus menjadi tim sukses Sang Ratu Adil Mengucapkan kepada kalian selamat menunaikan ibadah Idul Adha Bagi yang menunaikan dan menjalankannya Selamat menjalankan Idul Adha bagi kamu yang melaksanakannya Terkhususnya Idul Adha adalah Idul Raya besar bagi umat Islam Dan tim sukses Ratu Adil di channel ini Mengucapkan selamat menunaikannya Semoga saja Idul Adha tahun ini menjadi barukah Allah Dan menjadi berkah bagi rakyat sekitar Dimana rakyat-rakyat sekitar masjid dan rakyat-rakyat sekitar Merasakan keberkahan dan barukah dari adanya Idul Adha di tahun 2023 ini Dan semoga saja bagi kamu yang menjalankan ibadah Idul Adha ini Mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda Dan korban persembilian yang diatas namakan Allah Azza wa Jawa Semoga saja diterimanya Dan di tim sukses Ratu Adha ini juga Selamat bagi kamu yang berkorban Entah kambing, domba, ataupun sapi Semoga saja Semoga saja Persembahanmu, korbanmu Diterima oleh Allah Azza wa Jawa Dan semoga saja Korban yang kau berikan Akan dikembalikan kepadamu Berlipat-lipat ganda Semoga saja Dirimu yang memiliki niat baik Sebagai peribadahan Sebagai persembahan kepada Tuhanmu Allah Azza wa ta'ala Dan sebagai bukti nyata Pengorbanan hartamu Sebagai nartamu yang kau berikan kepada Ilahi Akan dikembalikan kepadamu Dan menjadi berkah bagimu Berlimpah-limpah Supaya engkau juga Memberkai orang-orang sekitarmu Dan memberkai orang-orang Yang memang memerlukan berkah darimu Semoga saja Allah Azza wa Jawa Menyertai jalanmu Menyertai langkahmu Mengikuti perjuangan hidupmu Dimana Idul Adha ini merupakan Lebaran besar bagi umat Islam Dan kita semua Walaupun kita Berbeda-beda keyakinan Berbeda-beda agama Entah Hindu Buddha Katolik Konghucu Kristen Islam Dan keyakinan-keyakinan yang lain Apapun keyakinan kita Jangan sampai Keyakinan itu menjadi Salah satu dasar Perpecah belahan Jangan sampai keyakinan itu Atau agama itu Menjadi motif Untuk kita Melakukan peperangan Sesama manusia Karena apa Peperangan Sesama manusia Akan menyenangkan hati Iblis Karena Iblis Akan bersorak-sorai Ketika melihat kita Sebagai manusia Saling membunuh Sesama kita Karena musuh manusia Yang senyatanya Adalah Iblis Bukan manusia yang lain Walaupun berbeda-beda agama Kita harus tetap menghargai Keyakinan-keyakinan lain Dan Pribadi lain Apapun keyakinan orang lain Apapun pendapat orang lain Kita Sebagai orang beragama Dan orang beriman Seharusnya kita menghargai itu Selama dia Tidak menggina Keyakinan lain Karena setiap keyakinan Memiliki pengajarannya masing-masing Memiliki tata cara masing-masing Memiliki peribadahan masing-masing Dan memiliki Cara keimanan masing-masing Dengan bersatunya kita Dengan kita Saling menghargai keyakinan-keyakinan yang lain Maka Indonesia akan menjadi Indonesia yang damai sejahtera Indonesia yang bersatu dan makmur Dimana Di dalam Al-Quran sendiri Memang diperintahkan Bagi umat muslim Untuk menjalankan Idul Adha ini Ada beberapa ayat yang menyatakannya Tapi di video kali ini Saya ingin membahas Dua ayat saja Dua ayat itu Terdapat Di dalam Quran Surat Al-Kawasar Ayat kedua Dan Quran Surat Al-Hajj Ayat ke-28 Yang pertama Terdapat Di dalam Surat Al-Kawasar Ayat ke-2 Dimana Artinya Maka Dirikanlah Solat Karena Tuhanmu Dan Berkorbanlah Jadi Kita Kamu Bagi kamu yang Orang muslim Orang islam Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mendirikan Solat Dan Diperintahkan Juga Untuk Berkorban Sebagai Bukti Nyata Kesungguhanmu Keseriusanmu Dan Kebaktianmu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Apa Berikanlah Sekuat Tenagamu Sekuat Kemampuanmu Sekuat Harta Bendamu Sekuat Pola Pikirmu Persembahkanlah Semuanya Hanya Kepada Allah Azza wa ta'ala Jadi Janganlah Engkau Hitung-hitungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Ketika Engkau Hitung-hitungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang rugi besar Tapi Kamu Yang akan Rugi besar Karena Apa Saat Kamu Hitung-hitungan Kepada Allah Azza wa ta'ala Maka Dan Maka Allah Azza wa ta'ala Pun Akan Mengembalikannya Sama Seperti Engkau Kalau Kamu Hitung-hitungan Dengan Allah Maka Allah Juga Akan Hitung-hitungan Dengan Dirimu Tapi Bila Mana Engkau Los Los Kali Sama Allah Maka Allah Juga Kali Kepadamu Kalau Engkau Los Saja Memberikan Harta Bundamu Kepada Allah Engkau Yakin Korbanmu Semuanya Akan Diterima Allah Dan Dikembalikan Lagi Kepadamu Dalam Bentuk Berkah Dikembalikan Korban Persembahanmu Kepada Dirimu Berupa Berkah Yang Melimpah Ruah Di Dalam Hidupmu Dan Lalu Ayat Yang Kedua Terdapat Di Dalam Quran Surat Al-Hajj Ayat Ke 28 Yang Artinya Agar Mereka Menyaksikan Berbagai Manfaat Untuk Mereka Dan Agar Mereka Menyebut Nama Allah Subhanahu Ta'ala Pada Beberapa Hari Yang Telah Ditentukan Atas Rezeki Yang Diberikan Dia Kepada Mereka Berupa Hewan Ternak Maka Makanlah Sebagian Darinya Dan Sebagian Lagi Berikan Lah Kepada Berikan Lah Kepada Orang Yang Fakir Orang Yang Sengsara Supaya Dimakan Orang Orang Yang Sengsara Dan Fakir Jadi Dimana Sebenarnya Idul Adha Ini Juga Terdapat Manfaat Besar Di Baliknya Supaya Kita Orang Orang Beriman Terutama Yang Menjalankan Idul Adha Supaya Kita Mengetahui Sebesar Apa Keimanan Kita Kepada Allah Apakah Kita Hitung Hitungan Kepada Allah Apakah Kita Ketika Mau Berkorban Kita Hitung Hitungan Kepada Allah Disini Di dalam Idul Adha Ini Sebenarnya Keimanan Kita Di Uji Oleh Allah Azza Wajalah Dimana Allah Azza Wajalah Benar Benar Ingin Mengetahui Bagi Mereka Yang Sungguh Sungguh Mengimani Dan Beriman Kepada Allah Dan Dimana Korban Yang Kita Berikan Nantinya Juga Akan Dibagikan Juga Akan Menjadi Berkah Bagi Orang Orang Sekitar Yang Sengsara Dan Orang Fakir Supaya Mereka Semua Merasakan Harta Yang Kita Miliki Dan Kita Berkorbankan Perkorbankan Kepada Allah Dalam Bentu Hewan Korban Dan Nantinya Kita Percaya Saja Dan Yakin Saja Allah Akan Mengembalikannya Berlipat Lipat Ganda Berlipat Lipat Ganda Dan Berlipat Lipat Ganda Kepada Kita Kembali Karena Karena Apa Semakin Kita Menyenangkan Hati Allah Maka Allah Akan Menyenangkan Kehidupan Kita Semakin Kita Memuliakan Nama Allah Maka Allah Akan Memuliakan Nama Kita Itu Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Lupa Lupa selamat menikmati